Bangun tidur, muka bengep. Kayaknya gue kena azab deh. Pasangan selebritis Ayu Dewi dan Regi Datau, tengah ramai diperbincangkan karena kasus perselingkuhan. Guys, 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 diwelang, diwelang dispenser dari RD. Nah, ini gue welang karena gue udah tidak mau lihat lagi barang-barang dari dia. Namun atas kesabaran-kesabarannya, kini berbuah manis. Konon Deniz Kariesta yang mengaku menjadi selingkuhannya, kini tiba-tiba terkena batunya. Bangun tidur, muka bengep. Kayaknya gue kena azab deh. Terus apa lagi yang gue berbuat, guys? P ketiga, bukan pakor ya, guys. Sorry, kemarin gue karat. Bukan pakor, tapi pak ketiga. Deniz Kariesta disebut-sebut terkena karma oleh para netter. Lantaran ditemukannya potosur di sebuah kolam renang yang diyakini sosok Deniz Kariesta dan seorang pengacara kondang berinisial S yang diunggah di akun Instagramnya Adlambe Danu. Sontak saja, inisial S ini ditujukan pada sosok pengacara kondang Sunan Kalijaga. Hal ini dikuatkan dengan beredarnya rekaman video kebersamaan Sunan Kalijaga bersama Deniz Kariesta. Namun Sunan Kalijaga membantah punya hubungan dengan Deniz Kariesta. Apa yang diunggah akun Lambe Danu? Sunan membantah pengacara S itu adalah dirinya. Banyak pengacara berinisial S. Saya enggak tahu, enggak kenal saya siapa. Kalau saya sih silakan-silakan saja ya. Selama kan kita, saya ini kan orang hukum, bicaranya bicara bukti saja. Kalau, ya saya sih enggak merasa ada hal-hal yang bagaimana ya. Semuanya baik-baik saja. Enggak ada yang harus ditutupi atau harus bagaimana gitu. Netizen menyerang balik Deniz Kariesta, pasalnya apa yang ia tuai berasal dari sindirannya pada Luna Maya, yang diketahui membela Ayu Dewi. Luna Maya sempat disinggung Deniz Kariyata mengenai video asusilanya dengan Ariel Noah. Urusin gue, ngurusin rumah tangga temennya, ada baiknya menurut Deniz, Mbak Bulan, itu lebih baik urusin diri sendiri dulu. Urusin diri sendiri dulu, masalah Mbak Bulan sama Deniz juga masih bagusan Deniz kayaknya ya. Kayaknya, ya kan. Namun sekarang Deniz juga tersangkut potoshur dengan pengacara berinisial S, yang diduga Sunan Kalijaga. Kegemaran Regi Datau berselingkuh dengan banyak wanita, dibongkar Deniz Kariesta. Konon Ayu Dewi pun pernah melabrak inisial S di sebuah hotel Singapura dengan perempuan lain. Siapa sangka, dikutip dari akun gosip, para netter bercerita, ternyata, Deniz sendiri kabarnya juga tertangkap basah tengah bersama pengacara S di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!